Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat. Tentu khususnya ditujukan kepada yang sudah tes analisa QRMA. Tapi yang belum, silakan bisa mendaftar sesuai dengan jadwal yang ada saya keliling Indonesia. Ada juga Pak Michael juga melakukan tes. Kalau saya tidak ke Bandung pun, di Bandung ada Pak Jos Martono, ada Bu Sinta yang pemimpin klub kesembuhan holistik, itu juga memiliki alatnya, dan cukup banyak yang memiliki alat. Sebenarnya alat ini juga teman-teman bisa membeli sendiri, sangat murah. Kayak handphone itu dulu 15 juta, sekarang 2 juta juga dapat. Dulu bio-well itu yang kayak QRMA ini 40 juta, sekarang 2,5 juta sudah dapat. Jadi sebenarnya alatnya itu murah. Untuk tujuan tertentu, maka sudah cukup memadai. Tapi untuk misalnya sebuah tindakan yang lebih jauh, tentu harus double check. Misalnya kedeteksi ada kista ovarium, mau kemoradiasi, nggak boleh. Ini fisika, jadi kalau ada terdeteksi radang ovarium, di-check dulu dengan secara kimia atau secara biologis. Pergi ke dokter rahim, diperiksa, di-patch scan, diambil sampelnya. Diabet atau bukan? Nggak ketahuan, memang ini fisika. Diabet itu HbA1c yang akurat ke lab, diambil sampel darahnya, oh ternyata memang pre-diabet atau diabetes. Radang prostat, imium kista kanker atau tumor? Yang nggak tahu, ke dokter urologi, diperiksa, ternyata radangnya sudah ke kanker, misalnya diambil nilai PSA-nya. Tapi untuk tujuan tertentu menurut saya cukup baik. Kalau punya alat sendiri, bisa membandingkan dari waktu ke waktu. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa saya membuka komunitas pola hidup sehat, ini kan belum lama, baru 3-4 tahun, kira-kira. Dan sejak 4 tahun yang lalu, kan saya bikin camp. Sebelum saya bikin camp, diundang malah jadi pembicara. Camp-nya Ibu Sinta, yang namanya Camp Customer Holistic. Nah, Ibu Sinta punya alat QRMA. Waktu saya bikin camp sendiri, Wah, Mas Gunggung punya. Camp-nya saya dengan Ibu Sinta atau saya dengan Mas Gunggung, itu hampir 3 bulan sekali. Dan selama 4 tahun, 3 bulan sekali saya tes QRMA. Dan melihat hasilnya yang nggak bagus. Lalu saya mencoba dengan ilmu pola hidup sehat itu, bisa nggak saya makin bagus-makin bagus. Nah, untung saya masih punya beberapa file. Paling tidak yang setahun yang lalu masih ketemu. Karena beberapa file waktu saya bersih-bersih laptop, saya nggak kepikir bahwa akan ngajari soal QRMA. Jadi banyak yang saya buangin. Nah, hari ini cuma satu aspek saja di halaman pertama. Mengenai jantung, pembuluh darah, peredaran darah, itu saja yang dibahas. Mungkin 15 menit terus tanya-jawab. Saya akan tunjukkan file saya. Saya sudah scan yang diperlukan saja. Karena memang yang dibahas hanya halaman satu, dan nanti ada yang terkait dua halaman saja. Yang pasti, saya mungkin besarkan file-nya. Ini adalah file saya. Ada tanggalnya, nama saya. Terus umur saya waktu itu masih 59. Kalau sekarang kan kelihatan di kanan, umur saya 60. Jadi yang di kiri ini tanggal 5 Juli, yang di kanan 11 Maret tahun ini, 2024. Nah, ada sebenarnya yang 2022, tapi sudah terlanjur saya delete. Itu saya ada merah-merahnya. Tapi ini yang Juli 2023 saja, di halaman pertama dari tes QRMA, yaitu mengenai peredaran darah. Mulai darah di jantung, pembuluh darah, sampai ke otak. Maka ini kalau disingkat saja, ada yang kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa itu? Saya ada plak kolesterol kuning. Di tahun sebelumnya malah merah sebenarnya. Bahkan awal tahun 2023 itu masih merah. Lalu hambatan pembuluh darah. Karena ada plak kolesterol, maka pembuluh darahnya ada hambatan. Hambatannya dari plak itu sebenarnya. Bahkan sebelumnya lagi, sebenarnya ini darah kental ini tidak hijau. Ini hijau ini karena sudah minum Omega 3. Jadi kekentalan darahnya, karena darah kental itu daripada minum obat pengencer darah. Kalau saya, lebih baik makan makanan. Omega 3 itu kan makanan, bukan obat. Omega 3 juga mengencerkan darah. Atau kalau kurang enzim Q10. Q10 itu mengencerkan darah, tapi dia enzim. Jadi kalau saya lebih senang menggunakan suplemen atau makanan. Q10 ya enzim suplemen. Kalau Omega 3 itu makanan. Makanan kan karbohidrat, protein, lemak. Maka darah yang kental itu bisa diencerkan dengan makanan. Atau minum air banyak-banyak. Kalau nggak nyanda, ya Omega 3. Dan saya ini sudah kekentalannya udah hijau di Juli 2003. Tapi plaknya masih kuning. Tapi kita lihat dulu di Maret 2024, plak kolesterol saya sudah hilang. Karena 2024, bahkan akhir 2023, Juli itu belum ya. Saya jadi anggota member KK Indonesia itu baru bulan September. Nah, sejak itu kan sebelumnya saya anti suplemen. Saya kan dulu, ngapain suplemen? Nggak butuh. Sampai punya teman-teman dokter, terutama dokter Gendi. Ya bilang sama saya, dia kalau panggil itu emas. Mas Jarot. Kalau masih muda, nggak butuh suplemen. Pencernaknya bagus, metaboliknya bagus. Kalau udah umur ini, ya obat jangan. Tapi suplemen itu nggak apa-apa. Kalau kita ternyata kurang vitamin C. Kita minum, makan buah banyak-banyak, nanti bukan dapet vitamin C-nya. Dapet tambahan, dapet gulanya. Minum jeruk. Kita butuh vitamin C, misalnya sampai 18 jeruk. Makan 18 jeruk, ya gulanya naik. Kalau kita minum vitamin C atau diinfus vitamin C, kan gulanya nggak ada. Dan vitamin C-nya yang alami. Jadi saya mulai kebuka pikiran saya bahwa, oh ya bener juga ya. Saya kan diabet. Kalau saya kurang vitamin C, terus makan buah banyak-banyak, kan gulanya naik. Sempat saya akalin sih, kan gulanya, buah-buah-buahan kan saya fermentasi. Supaya vitamin nggak rusak, enzimnya nggak rusak, tambah dengan probiotiknya naik. Kan saya mengajarkan selain kefir dan jus probiotik. Di mana buah-buahan kasih air campur dengan promik, yang saya anggap dengan probiotik super, tujuannya untuk menghilangkan karbonnya. Berupa menjadi asam organik. Vitamin C masih dapat. Tapi ya ternyata saya dites vitamin C-nya selalu kekurangan. Nah itu sebenarnya awal saya mulai terbuka mata saya bahwa kalau umur itu perlu suplementasi. Nah, singkat cerita, ya bulan Agustus itu, akhir Juli itu baru jadi member KK Indonesia yang saya beri nama Apotek PHS dan mulai mencoba beberapa suplement. Di antaranya yang malam ini saya mau ceritakan, ya ini, yang membuat plak kolesterol saya hilang ini. Tadinya kan saya mencoba olah nafas. Nanti ada cerita yang dihasilkan oleh nafas tanpa obat, tanpa suplement yang mana. Jadi, kalau dari gambar ini, pertama, kekentalan darah itu saya belum pakai suplement. Saya sudah mulai pakai suplement, mulai bulan Juli. Saya tahu betul 29 Juli saya menjadi anggota KK Indonesia yang bisa beri nama Apotek PHS. Maka mulai bulan Agustus itu saya mulai konsumsi Omega-3. Dan plak kolesterol saya dengan bantuan Omega-3, karena Omega-3 saya tunjukkan saja ya biar jelas. Jadi, saya tunjukkan biar jelas. Jadi, saya ada minum Omega-3. Ini menurut saya istimewa. Apa istimewanya? Ini soft gel-nya itu kecil-kecil, karena cuma 500 miligram, tapi tertera di wadahnya. Ini di dalam 500 miligram Omega-3 ini ada 200 miligram EPA dan 150 DHA. Jadi, EPA dan DHA-nya totalnya 350 miligram bersama dengan 500 miligram minyak. Jadi, kebanyakan Omega-3 itu kan 1000 miligram besar. Nelennya susah. Anak-anak susah nelen. Nanti orang di Bahasa yang susah nelen juga. Dan EPA-DA-nya sama dengan yang ada di sini, yang 500 miligram minyak. Artinya ini presentasi EPA-DA-nya itu tinggi. Maka, kalau untuk tujuan menghilangkan pelak kolesterol, mengencerkan darah yang kental, ini saya coba, ternyata bagi saya cocok. Tentu saya kombinasi dengan syarapan romil. Apa itu romil? Romil itu makanan mentah dari Korea diimpor. Kenapa harus impor yang dari Korea, Pak? Indonesia emang nggak ada. Banyak makanan mentah itu karedok, lotek, terancam, lalap. Tapi saya itu kan sudah, sekarang ini sudah melebihi 500 orang yang saya tes dengan QRMA. Ternyata ada kecenderungan. Emang saya masih butuh sampai ribuan orang sampel yang untuk saya tes. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah mencapai lebih seribu. Maka cukup banyak orang yang di dalam tubuhnya itu banyak pesticidanya. Nah, dari mana itu pesticida? Dari sayur-sayuran yang petaninya suka nyemprotin pesticida. Kayaknya makan makanan mentah itu jadi nggak aman. Sebenarnya bisa aman sih. Kalau Anda mau buat bikin ekoensim. Jadi nanti sayurannya itu direndam ekoensim, diencerkan 1 banding seribu, direndam 1 jam. Kalau untuk tujuan bakterinya mati, saya kan pribadi yang meneliti ekoensim, persentase killernya itu 100% di dalam 10 menit dengan pengenceran seribu kali. Jadi ketika ekoensimnya tambahkan, kalau misalnya diencerkannya 200 kali, malah bakterinya nggak mati semuanya. Karena enzim itu untuk bekerja maksimal, dia butuh di pH yang netral, pH 7. Kalau diencerkan seribu kali, itu pH-nya justru tercapek. pH netral 7, di mana enzim itu akan bekerja maksimal. Jadi enzim itu nggak kayak obat kimia. Makin kental makin manjur. Nggak begitu. Jadi dalam penelitian di lab, bahwa persentase kill terhadap bakteri oleh ekoensim, itu justru titik optimalnya itu di pengenceran seribu kali. Bahkan pengenceran 5 ribu kali aja itu masih lebih bagus daripada diencerkan 500 kali. Jadi makin kental, malah makin nggak bisa membunuh bakteri. Makanya waktu lab di UI itu berpikir seperti kimia. Ekoensim murni, terus ditemukan dengan ekoly. Ekolynnya nggak mati. Lalu akhirnya lab di UI itu sempat mengatakan kepada Pak Yusuf Kala, kepada PMI Palang Merah Indonesia, bahwa ekoensim itu tidak layak untuk spraying. Waktu zaman COVID itu kan spraying anti-COVID itu dengan ekoensim. Sempat dihentikan sama Pak Arifin, sama Pak Jenderal Sumarsono, pemimpin Palang Merah Indonesia, menunggu hasil lab. Dan hasil lab UI mengejutkan, ekoensim nggak ada gunanya untuk membunuh bakteri. Karena mereka mengatakan, Pak kita coba yang murni, encerkan sampai 10 kali, 50 kali, nggak mati. Lalu kita bilang, kalau Dr. Sukon mengejarkan 1000 kali, lalu kita berdebat, Pak, murni aja nggak mati kalau dihentikan 1000 kali. Anda lab kimia, otaknya kimia. Kalau kita pakai sabun, pakai makin kental, makin bagus. Ini mikroba, dan selain probiotik, ini enzim. Debat nggak ketemu-ketemu. Akhirnya saya bilang sama Pak Lang Merah Indonesia, Pak, izinkan saya ngetes ekoensim ke almamater saya di IPB, ke lab mikrobiologi. Dengan lab mikrobiologi, bahasanya nyambung. Ini apa nih, ekoensim? Isinya apa? Probiotik, fitokimia, asam organik, sama enzim. Yang bekerjanya di pH normal, netral, 7. Jadi tolong dites, persentase killer, bagaimana ekoensim ini mampu membunuh bakteri. Akhirnya ketemu. 1 banding 1010 menit. Akhirnya dengan hasil lab itu, saya bawa ke Pak Arifin, sama Pak Jenderal Sumarsono, Direktur dan Komisarisnya Palang Merah Indonesia. Wah, mereka senang dengan hasil lab dari saya ini. Dibawalah ke Pak Yusuf Kala, sebagai pimpinan PMI nasional. Dengan adanya surat itu, Pak Yusuf Kala, seluruh Indonesia boleh spraying ekoensim. Wah, lalu ekoensim meledak lagi, booming lagi. Bukan hanya untuk spraying sebenarnya. Juga dipakai untuk bisa menghilangkan pesticida dalam sayur-sayuran. Dengan pengenceran yang sama, seribu kali, itu paling efektif. Jadi kalau misalnya Pak Jarot, saya nggak punya uang itu untuk beli romil mahal. Tapi ini saya coba memang juga nanti kapan-kapan saya akan jelaskan, saya tunjukkan hasil QRMA saya, di mana dulu saya ada racun-racun dalam tubuh, lalu hilang. Nanti kita bicara program detox. Tapi sekarang kita bicara bagaimana menghilangkan plak kolesterol dulu. Saya kembali ke datanya lagi. Data di mana saya ini umur sekarang 61 tahun. Tahun lalu 60 tahun. Begini, di hasil analisa itu plak kolesterol kuning. Tapi sekarang sudah hijau. Apalagi yang saya kuning, hambatan pembuluh darah. Sebenarnya hambatan pembuluh darah ini, kalau nanti dibaca di tesnya, ada penjelasannya. Tapi bagi saya, kita persederhanakan ada plak kolesterol, maka pembuluh darah jadi ada hambatan. Dan dua-duanya, di Maret 2024, yang plak kolesterolnya sudah hijau, hambatannya masih ada sedikit. Lalu ada yang saya masih nggak berubah. Kelenturan pembuluh darah. Ini kuning. Akhir Juli 2003. Lalu Maret masih kuning. Tapi beberapa yang kuningnya sudah hilang. Masalah jantung, hambatan pembuluh darah, plak kolesterol, ada yang jadi hijau, ada yang jadi biru. Saya akan ceritakan yang mengenai kelenturan dulu. Kelenturan pembuluh darah kuning, masih kuning. Lalu ada lagi yang serupa. Elastisitas pembuluh darah otak. Itu masih kuning juga sebelumnya. Ada lagi elastisitas pembuluh darah koroner. Ini biru. Jadi kalau bicara elastisitas itu, pembuluh darah koroner, arteri. Kalau kelenturan itu, pembuluh darah yang jauh dari jantung. Ini saya kan dua-duanya kuning. Lalu bagaimana saya tahun 2024? Untuk elastisitas pembuluh darah koroner, ini malah dari biru, di sini malah jadi kuning. Lalu di atas, yang kelenturan pembuluh darah kuning, tetap kuning. Terus, saya kasih tahu hasilnya dulu. Nanti baru saya cerita apa yang saya lakukan. Saya ingin teman-teman juga punya hasil seperti saya yang sekarang ini. Jadi ini saya tes 20 Mei 2024. Belum lama, baru berapa hari yang lalu. 20 Mei 2024. Semuanya udah hijau. Saya ngetes QRMA, orang-orang yang umur 20 tahun, 30 tahunnya jarang. Halaman pertama itu icu semuanya. Apalagi 60 tahun, 59 tahun, 61 tahun saya. Saya waktu 59 kan 7 tadi kuningnya. 7 kuning, 3 biru. Coba kita balik ke datanya lagi. Saya tahun lalu. Ini yang Juli 2023. Sebelum saja. Ini kuningnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuningnya 7, birunya 1, 2, 3. Jadi 10 yang tidak hijau. Lalu hampir setahun, katakanlah 7-8 bulan, Maret 2024. Kuningnya tinggal 2, tapi hijau-nya masih 3. Jadi dari 10 item yang tidak hijau, masih ada 5. 5 itu 3 biru, 2 kuning. Tapi Mei tahun ini, semuanya hijau semuanya. Saya mau cerita pelan-pelan sekarang. Apa yang saya lakukan membuat semuanya menjadi hijau? Yang pertama, saya mau, atau mungkin boleh juga. Ini kan saya ada hambatan pembuluh darah. Kalau ada hambatan pembuluh darah ini, ini kan judulnya ini sebenarnya, apa sih judul-judul tesnya ini? Peredaran darah dari jantung sampai ke otak. Jadi darah berjalan ketika jantung mompah itu kan beredar kemana-mana, diantaranya sampai ke otak. Nah kalau ada hambatan pembuluh darah, ini kan di atas, ada hambatan pembuluh darah, maka di halaman ini pun yang paling bawah ini kan pasokan darah ke otak. Ya kuning juga, artinya otak saya kekurangan pasokan darah. Dengan kata lain juga kekurangan pasokan oksigen. Apa yang terjadi kalau otak kurang oksigen? Ya ngantuan, gampang pusing, kan begitu. Lalu, Mei 2004, ya itu pun termasuk hijau semuanya. Nah, apa dampaknya kalau di otak kekurangan oksigen? Ini yang kiri atas, ya ini yang kiri ini, ini juga data dari tanggal yang sama, 5 Juli 2023. Tapi di aspek syarah otak. Dimulai dengan hasil yang sama dari halaman pertama, pasokan darah ke otak kuning, maka dampaknya apa? Ya indeks memori. Indeks memorinya kuning, bahkan dulu sebelumnya tahun 2022 itu merah. Indeks memori otak itu ya, kalau memorinya merah ya lupaan, lupa-lupa melulu gitu kan. Tapi saya tunjukkan bahwa hasil 2024, ini indeks memori saya kan sudah biru. Jadi kuning pindah ke biru. Ya mudah-mudahan nanti 2-3 bulan lagi sudah hijau gitu ya. Tapi pasokan darah ke otaknya sudah hijau. Iyalah, ketika otaknya cukup oksigen, cukup darah yang ke otak, darah membawa nutrisi, nutrisi ke otak cukup, ya pelan-pelan membaik. Dari dulu saya, indeks memori merah, kuning, sekarang sudah biru. Harapan saya berapa bulan ke depan saya bisa presentasi. Ini hijau juga nih semuanya. Nah, kalau bicara otak, indeks memori, pikun, coba aja ada ke dokter yang lain. Nanti kan dibilang, ya nasib Pak, udah memang faktor U, sudah usia. Umur jangan dilawan Pak, nanti stres. Kita tidak stres, kita kan melakukan terapinya dengan pola hidup, nggak pakai obat, nggak pakai suplemen, dengan pola hidup yang benar. Ternyata, pelan-pelan, memorinya membaik. Jadi, kalau dibilang memori otak nggak bisa diperbaiki, buktinya bisa. Nanti saya hari demi hari akan cerita banyak bahwa bukti-bukti yang bisa. Jadi, banyak orang itu punya alat QRMA. Banyak orang juga ngetes QRMA. Tapi, menurut saya loh ya, tidak banyak yang berani menampilkan datanya sendiri sebagai contoh gitu ya. Jadi, ngajari orang sehat, tapi dirinya nggak sehat. Atau mungkin bukan QRMA aja ya. Ada orang ngajari olah nafas, tapi tidak menunjukkan hasil dirinya kayak apa gitu ya. Bahkan waktu ngasih abah-abah, cuma abah-abahnya. Tarik, buang, tarik, buang. Dia nggak ikut praktek. Kalau Anda pas yang angkatan-angkatan pertama ya, dan itu ada rekamannya di YouTube, kan saya juga demo oximeter dipasang. Jadi, teman-teman bisa ngelihat saturasi saya itu dulu ya 94, 95, sekarang bisa 100%. Kalau saturasi 100%, ke otak, darahnya cukup, otaknya apa, oksigennya cukup. Jadi, semua data itu saling terkait. Baik diukur pakai QRMA, diukur pakai saturasi, nanti pergi ke rumah sakit tes gas darah, hasilnya pH darah, nanti kalau kita bicara pH, akan sama. Hasilnya akan sama. Tes QRMA dengan lab. Kalau tahu ada perbedaan, karena perbedaan skala saja. Misalnya pH itu kalau pakai fisika, QRMA kan skalanya 1-4. Kalau pakai kimia, yang namanya pH, 1-14. Jangan bingung ya. Tinggi badannya berapa? 150. Loh kok dulu cuma 60. Itu kan inci. Inci sama senti ya beda. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi, memang ada perbedaan skala. Saya kembali ke data. Apa yang saya lakukan dengan untuk bisa merubah diri sendiri seperti ini. Jadi, selain Anda itu nanti tes QRMA, menurut saya juga penting kalau hasil tesnya seperti itu terus ngapain. Ini kembali ke yang di sini dulu. Terutama mengenai elastisitas. Kan saya juga pernah pembuluh darah saya tidak elastis. Pembuluh darah saya tidak lentur. Lalu sekarang, ini yang di akhir, di awal 2024, untuk yang elastisitas pembuluh darah ke otak sudah hijau. Tapi yang kelenturan pembuluh darah masih kuning. Terus terang, di tiga bulan terakhir ini, itu saya menambahkan suplemen dalam tubuh saya, yaitu sarapan romil, minum super green food. Saya tunjukkan. Jadi ini romilnya, satu kali buat sarapan. Lalu saya ada namanya super green food. Ini berbeda dengan spirulina. Apa bedanya? Ini campuran antara spirulina dan chlorella. Disebut super green food. Jadi ada ganggang ijo, ganggang biru. Kalau ganggang ijo, ya harusnya murah. Karena ganggang biru mengandung antioksidan yang lebih baik, dan ada pipars. Pipars itu yang memicu, menstimulasi, mempercepat regenerasi sel. Maka saya sudah mulai konsumsi hampir lima bulan lebih. Pagi lima butir, malam sore lima butir, sepuluh makan. Butirnya kecil-kecil. Sama dengan kayak spirulina. Tapi ini spirulina dan chlorella. Terus dipicu oleh saya ada sempat ada radang prostat, maka saya setiap hari itu minum niwana. Ini niwana itu antioksidan yang diimpor dari Jepang. Kalau dilihat bahan bakunya kayaknya biasa saja. Yang membedakan itu teknologi ekstraksi. Jadi jamu ketika herbal, ketika di ekstrak dengan teknologi. Sehingga di tingkat molekuler, maka ini sampai disebut dengan niwana SOD, superoxide dismutase. Jadi 12 macam antioksidan yang kerjanya serupa atau mirip atau bahkan mereka berani berkata sama dengan superoxide dismutase. Belum lama saya post di grup, Dr. Cahyono itu mengatakan superoxide dismutase itu panglimanya ekoensim. Panglimanya antioksidan. Jadi ada antioksidan super yang diproduksi oleh tubuh sendiri, yaitu SOD, katalase, dan glutathione. Tapi yang disebut dengan enzim pangkal atau panglimanya antioksidan, disebut juga mama atau pangkalnya enzim pangkal. Itu superoxide dismutase. Itu bukan hanya cuma saya yang bilang. Dr. Cahyono juga bilang begitu. Ini saya minum, ini bentuknya saset. Tadinya sehari cuma sekali, tapi saya coba. Karena akan ketemu Dr. Ando yang sehari tiga kali. Apalagi emang saya ada gejala radang prostat. Akhirnya saya minum sehari tiga kali. Makanya dari datanya cukup menarik, perubahan apa yang merubah begitu cepat. Karena dari bulan Maret, saya tidak banyak perubahan yang berarti. Ini kan 11 Maret 2024. Masih ada dua kuning dan tiga biru. 11 Maret 2024. Lalu 20 Mei 2024. Jadi hanya satu setengah bulan. Semuanya jadi hijau. Olah nafasnya sama. Olah raganya sama. Lalu apa yang beda? Beda suplemennya. Makanya suplemen itu mempercepat. Jadi saya berikan ilustrasi begini. Pak, kalau tidak pakai suplemen bisa tidak? Bisa. Walaupun saya jual suplemen, saya tidak mengatakan, harus, kalau tidak pakai suplemen, tidak bisa. Saya tidak mau jualan tol. Saya mau mendidik, mengedukasi. Saya mau yakinkan teman-teman bahwa tanpa suplemen pasti bisa juga mencapai perbaikan. Kan tadi saya tunjukkan, di Juli 2023 sampai 2024 itu kan tanpa suplemen. Jadi sebenarnya ada perbaikan. Cuma pelan. Maka ibarat itu begini. Ke Bandung, naik tol. Bisa. Apa harus, Pak? Ya, tidak harus. Tidak harus. Naik jalan biasa saja. 7 jam juga sampai. Kalau Anda nganggur, juga tidak punya duit banyak-banyak, sambil menikmati perjalanan, tidak usah lewat tol. Tapi kalau punya duit, apalagi sibuk, waktu berharga, yaudahlah masuk tol saja. Lebih cepat. Nah, kira-kira begitu. Tanpa suplemen kita bisa sembuh nggak? Bisa lah namanya suplemen. Suplemen itu kan artinya tambahan. Pasti bisa. Ya, dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, olah raga, makan sehat, tidur lebih awal, tidurnya diperbaiki, deep sleep, supaya deep sleep, ya masuk modul deep sleep saya, ya pasti membaik. Tapi kalau mau lebih cepat, dengan konsep yang saya sebut lebih cepat, ini kan nggak bisa asal ngomong, ketika saya praktekan, pengen coba sih, masuk tol itu ada dampaknya nggak? Nah, ini dia, saya bulan Maret 2024, udah banyak berubah dari Juli, dengan dua kuning, tiga biru, gue coba masuk tol, kira-kira gitu ya, biar lebih cepat ya, mulai deh, saya tambah lagi suplemennya dengan niwana, memang agak mahal, tapi ya, hasilnya, ya langsung semuanya hijau. Nah, saya nanti masih makan mengamati diri saya, ya, saya nanti akan mulai dengan mengurangi dosis suplemen, ya, misalnya kayak Q10, tadinya sehari sekali, sekarang tiga hari sekali, lalu niwana nanti dari sehari tiga kali, saya mengurangi sehari sekali, jadi kayak di-trigger dulu dengan suplemen, habis itu di-maintain dengan dosis rendah, ya, supaya pendah biaya, kan gitu, kalau nggak kan tergantung suplemen, ya bangkrut lah kita, jadi kita perlu pola hidup yang benar. Nah, sekarang yang non-suplemen, apa yang saya lakukan? dan hasilnya nyata ya, hasilnya nyata banget ya, yang tanpa suplemen pun hasilnya nyata itu, untuk aspek yang mana, yang bisa menjadi hijau-hijau semuanya ini, saya balik lagi ke data, bicara pakai data ya, pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, dari kuning tetap kuning, tapi yang elastisitas pembuluh darah, dari kuning menjadi hijau. Nah, ini sebenarnya cukup banyak yang sudah hilang kuningnya, kan, ya, ini ada masalah injeksi, bilik jantung, kebutuhan otak jantung, ini ya, gampangnya disebut masalah jantung, ini kuningnya sudah hilang, ya, lalu ada pasokan darah ke otak, ya, dua ini, ya, ini juga Maret 2024, ini sudah, sudah hijau sebenarnya, ya, nah ini, saya, apa yang saya lakukan, ketika ada masalah dengan, saya singkat saja yang, injeksi bilik kiri, gitu ya, kebutuhan jantung, ini dengan jantung saja sudah, disingkat dengan ada masalah jantung, maka, yang membuat membaik, ya, itu bukan suplemen, ya, kan, saya mencoba-coba, gitu ya, apa yang saya lakukan, oke, seperti yang saya post di WA Group, ya, untuk masalah jantung, itu ya, sebenarnya, olah nafas kelistrikan jantung, kita berterima kasih, ya, kepada mas Gunggung, OMG, yang mengupload, audio, kelistrikan jantung, ya, saya tunjukkan filenya, supaya nanti bisa mencari sendiri di Youtube, ya, walaupun mas Gunggung, ada kelas berbayar, tapi juga dia, mengupload, ya, tentu kalau yang butuh penjelasan teori, yang lebih rinci, ya, kenapa, bagaimana, dan seterusnya, ya, saya mengendorse, ya, silahkan, ya, ikut kelasnya mas Gunggung, supaya lebih jelas, ya, tapi kalau dengan yang gratis saja, ya, paling enggak yang saya lakukan, ya, masuk Youtube, ketik aja, olah nafas kelistrikan jantung, ya, tambahkan OMG, ya, ya, penyanyanya mas Gunggung, ya, yayasanya mas Gunggung, ya, wah, ketiknya olah nafas kurang A, ya, sentak, terbaiki, olah nafas kelistrikan jantung OMG, ya, maka nanti kalau kita ketik seperti itu, ya, muncul beberapa audio sebenarnya, bukan cuma satu, ya, misalnya, yang saya suka pakai itu, yang saya sendiri pakai itu, yang ini, ya, jadi yang cuma 28 menit, tarik 3 buang 3, tarik 5 buang 5, tarik 10 buang 10, ini disarankan dilakukan 2 kali sehari, ya, saya lakukan 2 kali, ya, untuk memperbaiki masalah jantung saya tadi, yang memang ada masalah tadi, kuning-kuning tadi, kan jadi hijut, gitu ya, maka dilakukan berapa lama? ya minimal 3 bulan, kalau pakai obat aja nggak sembuh-sembuh, gitu kan, buktinya pakai obat nggak sembuh itu, begitu obatnya dicabut kan, sakitnya kambuh, Anda minum obat untuk jantung, misalnya nitrik oksai, gitu ya, begitu nggak minum obat, jantungnya kacau lagi, atau minum obat diabet sudah 10 tahun, sekarang nggak minum, yang kedua-duanya naik lagi, berarti 10 tahun itu nggak menyembuhkan, gitu kan, yang menyembuhkan itu kalau, obatnya dicabut, tapi nggak kambuh lagi, jadi pakai obat aja lama, apalagi nggak pakai obat, jadi nggak bicangkan terus, baru sebulan olah nafas, seminggu-dua minggu olah nafas, kok saya nggak rasa apa-apa, baru sebulan, gitu ya, saya setahun aja, progresnya rendah banget, mulai ada perubahan-perubahan itu, setelah setahun lebih, bahkan yang dua tahun itu, baru mulai kelihatan, tapi setelah itu, terus kayak nyata, kayak ada eksponensial, jadi kalau bicara kelistrikan jantung, ini ada beberapa juga di Youtube saya, mengenai olah nafas, tanya-jawab masalah jantung, jadi kalau ketik aja, olah nafas, kelistrikan jantung, OMG atau jarot, nanti muncul, tapi termasuk juga yang untuk misalnya, masalah jantung aritmia, ini kan ada lagi, suruh tiga kali sehari, jadi tinggal diikutin saja, lalu nanti, saya bicara yang kelenturan belakangan, yang untuk jantung-jantung dulu, jadi sebenarnya, untuk olah nafas jantung itu, dari OMG sendiri, Mas Gugung sendiri, ada beberapa ritme, ada yang ritme balik, ritme balik itu, yang dari seperti ini, 33, 55, 10, 10, 15, lalu balik lagi ke 55, 33, tapi jadi panjang, jujur saya melakukan yang ini, yang ini pun saya lakukan sehari dua kali, sarannya kan pagi, bangun tidur, sama malam sebelum tidur, tapi saya tidak malam sebelum tidur, saya sore, karena ternyata beberapa orang itu, termasuk saya, kalau olah nafas itu malam, malah jadi susah tidur, jadi kalau saya malam itu 4, 6, atau 4, 8, bahkan ada juga yang 4, 6, 4, 8, itu susah tidur, lalu lebih cocok sama yang olah nafas dari saya, yang audio saya, yang VW1, wah itu Pak, kalau saya olah nafas langsung menguap, langsung ngantuknya luar biasa, sebenarnya saya sama, saya juga begitu, kalau saya VW1 itu ngantuknya luar biasa, padahal semangat, tarik, buang, tarik hidung, buang mulut, tarik, buang, yang 200 kali itu loh, itu banyak banget orang yang bilang saya, Pak, saya cocok sama yang itu Pak, kalau udah olah nafas itu, ngantuknya luar biasa Pak, langsung tidur Pak, saya coba 4, 6, saya coba 4, 8, malah pecicilan, nggak bisa tidur Pak, gitu ya, makanya harus coba, gitu ya, coba, lalu diamati tubuhnya, nah, bicara masih yang kelistrikan jantung, ya kalau saya, ya dengan yang tadi, yang disebutkan itu, saya lakukan pagi sore, pagi sore, ya bahkan kalau paginya sudah olah nafas yang lain, maka sebenarnya, ada yang jadi bingung, Pak, lah kalau saya ada masalah inflamasi, saya ada masalah kelenturan juga, masalah jantung juga, lalu sehari mesti berapa kali olah nafas, ya 2 jam sekali kan nggak apa-apa juga, nanti pilih yang 15 menit, 15 menit, tapi saya jelaskan dulu, yang masalah, tadi kan jantung ya, sekarang yang masalah ketidaklenturan, ya, supaya nanti bisa digabung, kan saya juga ada masalah, pembuluh darah tidak elastis, lalu di sini, di atas ini, pembuluh darah tidak lentur, oke, singkat ceritakan, di sini sudah hijau semuanya, gimana untuk mengatasi pembuluh darah, supaya elastis dan lentur, ya kalau lentur, elastis, artinya pembuluh darah itu kan bisa membesar, mengecil, ya pasti tekanan darah normal, kalau pembuluh darah tidak lentur, karena pembuluh darah itu harusnya bisa bermain, kayak usus juga ya, jadi kalau kita itu bangun tidur, tinjut jantung kan 70 kali misalnya, kita berjalan sudah 90, kita lari 110, lari cepat 130, itu seibaratnya kayak pompa, dari 70 menjadi 140 per menit, buk-buk-buk-buk-buk, itu kan kayak pompa dari 1000 watt, dinaikkan jadi 2000 watt, kalau pipanya satu in, nggak berubah ukurannya, pompanya diganti 1000 jadi 2000 watt, wah tekanannya tinggi banget dong, nah apa kita kalau lari lalu kita setruk, karena tekanan darah tinggi naik, kan nggak, karena pembuluh darah itu harusnya lentur, kalau lentur waktu kita berlari, jantungnya bertambah cepat, bahkan dua kali lipat, ya biasanya bangun tidur cuma 60 per menit, lalu jadi 120, jadi 140, tapi tekanan darah tidak naik, kok bisa? ya karena pembuluh darah itu lentur, itulah pentingnya kelenturan pembuluh darah, supaya nggak setruk, saya dengan umur 61 tahun, lalu pembuluh darahnya lentur, dan semuanya ada di skala iju, itu kan bisa damai sejahtera, tenang gitu ya, ya semuanya iju-iju-iju itu, nah sekarang gimana caranya membuat pembuluh darah lentur? ya masuk Youtube aja, ketik kelenturan pembuluh darah, atau langsung aja humming, karena kita sudah post di WA Group, kalau ada masalah kelenturan pembuluh darah, atau tidak elastis pembuluh darah, itu olah nafas humming, maka yaudah, masuk Youtube aja, ketik humming, jarot, OMG juga boleh, masuk ke Youtube, ketik humming, jarot, ketik humming, jarot aja yang muncul OMG, ya tapi ketik nama saya, nanti ada yang muncul saya juga gitu ya, jadi bukan saya juga sih, ini saya jadi moderatornya aja, pas Gunggung yang jelasin gitu loh ya, yang jelasin mengenai, ini modul 23, jadi pola hidup saya itu ada modulnya banyak, sampai modul 25, yang saya sering sebut itu modul sampai 1.15, itu olah nafas, tapi ada tambahan-tambahan, sekarang sampai modul 25, nah modul 23 itu yang dari Mas Gunggung, yang direkam di PHS ya, Mas Gunggung menjelaskan mengenai humming, apa itu humming, caranya humming, apa gunanya, ya utamanya menaikkan nitrik oksid, humming itu, ya nanti disimanya lebih detailnya ya, atau kalau sekarang dijelasin ya singkat aja, waktu buang nafas, itu bilang huruf M, bibirnya ditutup, buangnya lewat hidung, tapi bilang huruf M, giginya buka dikit, tapi bibirnya rapat, sehingga bibirnya bergetar, itu namanya humming, nah yang di hummingkan, yang di hummingkan itu yang buangnya 4 sampai 10, jadi kalau olah nafas yang ritmenya misalnya 15-15, ya jangan di hummingkan, kalau kata Mas Gunggung ya percuma, menurut teorinya, jurnalnya yang bisa di hummingkan itu, yang dibuangnya itu 4 sampai 10, jadi sebenarnya yang di hummingkan itu 4-8 bisa, ya 2-4 bisa, 4-6 bisa, nanti pas olah nafas perbaikan inflamasi, nah itu kan ada tuh yang 5-5, 3-3, lalu pas yang kayak bimbo, tarik 2-4, ya pas buangnya itu di hummingkan, sehingga kita tuh olah nafas gak kebanyakan gitu ya, atau pas olah nafas kelihatan jantung, ini kan 3-3, 5-5, 10-10, nah ini bisa nih, sambil olah nafas kelihatan jantung, buangnya di hummingkan, jadi kalau humming itu memperbaiki kelenturan pembunuh darah, nitrik okside, sehingga kita tidak perlu olah nafas Wim Hof, olah nafas perbaikan inflamasi, olah nafas kelihatan jantung, olah nafas humming, yang inflamasi suruh sehari 2 kali, yang kelistikan jantung sehari suruh 2 kali, Wim Hof sehari 2 kali, gimana ngaturnya Pak? Ngaturnya itu yang namanya humming bisa di tap, bengkan, waktu olah nafas kelihatan jantung, buangnya di hummingkan, waktu olah nafas inflamasi, buangnya di hummingkan, nah saya sudah melihat diri saya, dengan di hummingkan itu, memang benar kata teori, kata jurnal, kata Mas Kunggung gitu kan, bahwa menaikkan nitrik okside, kalau nitrik oksidenya naik, pembuluh darahnya lentur, karena yang mengatur kelenturan pembuluh darah itu, nitrik okside, waktu masih muda, banyak, bertambah dengan umur, nitrik oksidenya kurang, pembuluh darahnya kaku, pembuluh darah kaku juga bisa akibat obat kolesterol, makanya kalau kolesterolnya tinggi, nggak usah minum obat, diatur aja makannya, ya dikurangin goreng-gorengan, jeruan-jeruan, tapi dinaikkan justru lemak baiknya, omega 3, VCO, MCT, olive oil, supaya rasionya antara LDL dan HDL, ya lemak baiknya itu minimal sepertiga dari total lemaknya, jadi nggak usah minum obat kolesterol, nanti malah pembuluh darahnya kaku, kaku ya karena setrukan gitu ya, dengan olah nafas haming, maka pembuluh darahnya lentur, olah nafas kelistrikan jantung, yang tadi sudah disebutkan, jantungnya ada perbaikan, tapi mengenai jantung perlu ditambah, jadi kalau untuk kelenturan pembuluh darah, itu dengan olah nafas haming, dihamingkan, beberapa teknik olah nafas tapi dihamingkan, itu membantu, sekali lagi ya, butuh waktu, kayak orang Jakarta ke Bandung, suplemen yang berhubungan dengan pembuluh darah, dengan darah, kekendalan darah, ya kalau bagi saya, yang paling gampang itu ya omega 3, ini akan mempercepat, saya aja masuk jalan tol, saya nggak punya uang Pak, kalau nggak usah sedih, nggak usah nyinyir, kesehatan hanya untuk orang yang kaya-kaya aja, kok kayaknya memelas banget, kasihan kita yang miskin, nggak bisa sehat, bisa, bisa, cuma lebih lama, jadi semua orang berhak untuk sampai ke Bandung, cuma yang punya duit masuk tol, nggak punya duit, nggak lewat tol, tapi yang nggak lewat tol, nikmati aja perjalanan yang indah, bergembira, suka cita, jangan iri sama yang masuk tol, gitu, jadi semuanya bisa sehat kok, gitu ya, apalagi hati kembira, obat yang manjur, cuma yang memang punya berkat, ya mau lebih cepat, istilahnya gitu ya, suplementasi, nah untuk jantung, maka tidak cukup dengan olah nafas, ya kalau bagi saya, atau yang saya alami itu, tetap dengan olahraga, olahraga jantung, ya, kalau ada visceral fat, ya, biasanya kalau ada fatty liver, juga ada visceral fat, nah itu olahraga perut, kenapa itu? ngeplank, set up, itu namanya olahraga perut, ya, tapi kalau ada umur, olahraga perut, ya malah sakit pinggang, gitu ya kan, maka kalau ada visceral fat, ada fatty liver, ya detok aja lagi, bicara detok, ya lagi-lagi pakainya, romil, ini kalau kita bicara, olahraga mengecilkan perut, gitu ya, tapi kalau kita bicara, tadi untuk, pembuluh darah, gitu ya, untuk jantung, ada masalah jantung, bilik kiri, bilik kanan, kuning, kan saya juga punya masalah, teman-teman ya, kan saya bukan lahir sempurna, lalu sehat, walafiat, tahun lalu aja, kuningnya masih tujuh, birunya masih tiga, sepuluh aspek, tidak biru, tidak hijau, tapi kan tahun ini semuanya hijau, di halaman pertama, ya kita masih ngomong halaman pertama, nah, maka jantungnya, juga saya perbaiki, dengan olahraga jantung, kan ada olahraga lutut, ada olahraga pinggang, ada olahraga untuk diabetes, zaman sekarang itu zaman yang hebat, ya, masuk aja ke YouTube, ketika aja olahraga diabetes, muncul, ketika aja olahraga, untuk perut, muncul, olahraga untuk sakit pinggang, ada, gitu ya, olahraga untuk menaikkan masa, supaya bertambah otot, ada juga, kita juga ngajarin juga, bahkan ada olahraga untuk kebugaran seksual, namanya kegel eksersis, kan saya ajarkan juga, ada modulnya juga, sudah direkam juga, di upload juga, kalau olahraga jantung, malah saya belum upload, tapi olahraga jantung itu, sebenarnya gampang, kalau di upload, saya bingung, ngerekamnya, karena apa? Jalan kaki, sepeda, berenang, sepedaan sambil direkam, ini olahraga jantung, saya nggak usah direkam, tapi yang olahraga lutut, kan saya sudah rekam, gimana yang lututnya sakit, kayak istri saya, di rumah pakai tongkat, kemana-mana pergi, pakai kursi roda, olahraga lutut, tapi kalau jantung, olahraga jantung itu, ya jalan kaki, renang, sepeda, sehingga dikombinasi, antara olahraga jantung, dengan olahraga nafas, kristikan jantung, jantungnya membaik, olahraga nafas, apapun juga, ketika ada ketidaklenturan, pemburu darah, dihamingkan, ketika ada plak kolesterol, nggak bisa, olahraga nafas sampai ngeden, tetap plak, tapi ketika dikombinasikan, saya akhiri, sebelum saya menjawab pertanyaan, dengan slide-nya lagi, ketika saya tadinya, dengan 7 kuning, 3 biru, 2023, padahal ini sudah olahraga nafas loh, karena sebelumnya, sayang saya kehilangan data yang 2022, itu merahnya ada 3, kuningnya lebih banyak lagi, jadi, begitu saya mulai olahraga nafas, paling nggak setahun, sebenarnya sudah lumayan, tapi ya masih 7 kuning, 3 biru, lalu 2024, ini kuningnya tinggal 2, birunya 3, ini sudah mulai ada tambahan suplemen, tapi belum niwana, begitu saya mulai minum niwana, dengan olahraganya sama, yang lain sama, perubahan saya, sebenarnya hanya penambahan niwana, karena sebelumnya, saya sudah minum juga, di bulan Agustus, mulai Agustus 2023, sejak saya menjadi anggota apotek VHS, member dari KK Indonesia, saya sarapan Romil, LF, lalu Omega 3, itu sudah, kalau Omega 3, sebenarnya dari dulu, cuma ganti merek saja, sejak Agustus 2023, sebelumnya memang, sudah kebiasaan, minum Omega 3, dulu cuma sehari 1, ketemu dokter Genti, nggak bisa Majarot, kalau orang diabetes, juga perlu lemak yang banyak, karbonnya kurangin, nanti energinya dari lemak, lemak yang baik, yang baik, tapi jangan korengan, sehari mesti 3, ketemu Tan Sutan, melalui terus, sehari 6. Jadi ya, 3 saja Omega 3-nya, tapi saya juga minum VCO, VCO-nya kalau dihitung pakai kapsul, jadi kayak 3 atau 4, kalau pakai sendok, ya 3 sendok, jadi 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Tapi sejak Maret 2024 ini, dalam 1,5 bulan, saya tambahkan memang niwana sehari 3 kali, dan saya jadi kaget dengan hasilnya, saya bilang, kok bisa ya semuanya icu, dalam 1,5 bulan, apa yang saya ubah, menambahkan antioksidan super, yang lagi saya sebut, namanya adalah niwana, diimpor dari Jepang, tapi ada di apotek THS, yaitu antioksidan super, superoxid dismutase, atau niwana SOD, yang setara dengan superoxid dismutase. ibaratnya ke Bandung naik tol, jadi cepat banget nih, semuanya jadi icu, jadi harus langsung semangat untuk berbagi, mudah-mudahan dari teman-teman yang, makanya, kepada teman-teman yang tes QRMA, itu kan saya berikan penawaran, bayar itu sekali seumur hidup, bayangin dia, ini sambil menjawab pertanyaan, dia tesnya berapa? cuma 100 ribu, bayar tesnya 100 ribu. Berikutnya gratis kalau ada syaratnya, kalau jadi member apotek THS. Begitu menjadi member apotek THS, karena saya pun pengen tahu, kalau saya, tanda dia, minum niwana hasilnya nyata, jangan-jangan cuma saya. Kalau cuma saya, kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Tapi kalau misalnya sampai ratusan orang, syukur ribuan orang, saya memang sambil penelitian sebenarnya. Jadi tesnya 100 ribu, nanti kalau jadi member PHS, itu kayak gratis seumur hidup. Karena begini, kalau waktu tes kan saya sarankan, saran saya tergantung hasil tes. Kurang vitamin C, minum vitamin C. Nggak kurang, ya jangan. Ngapain minum, karena nggak kurang. Tiap orang kan metabolisme beda-beda. Satu keluarga makannya sama, buahnya sama, satu keluarga dites. Ternyata satu kurang vitamin C, satu kurang vitamin B, satu kurang trionin, satu kurang Q10, satunya nggak kurang. Jadi vitamin apa yang kurang, mineral apa yang kurang, enzim apa yang kurang, asam amino apa yang kurang, ketahuan semuanya. Lalu kita sarankan, minum ini, minum ini, minum ini. Kalau ngikut yang disarankan, ini Pak, Bapak minta saya minum ini, saya udah beli ini. Lalu tes lagi, gratis. Cuma yang tes pertama itu, 30-40 menit, karena dijelaskan. Yang tes dua gratis itu nggak dijelaskan. Pokoknya tes aja scanning pulang, tes pulang, tes pulang, cuma 3 menit aja selesai. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, biaya tesnya berapa? 100 ribu seumur hidup. Nanti berikutnya lagi, ngetes udah gratis, tujuannya untuk evaluasi. Bagi saya dan bagi Anda. Kalau Anda misalnya tadinya, pembuluh darah, ada plak kolesterol, tak suruh minum omega-3, lalu 2 bulan, 3 bulan lagi dites, loh kok masih ada plaknya? Ya tinggal saya tanya aja, omega-3 mana yang Anda minum? Nggak semua omega-3, EPA-DH-nya tinggi. Kalau Anda tidak misalnya mengikuti saran yang saya ikuti, ya sebenarnya jangan tes gratis. Jadi memang tes, makanya ukurannya adalah tes gratis berikutnya itu bagi member apotek BHS. Non-member yang bayar nggak mahal juga sih, hanya 100 ribu. Jadi kalau yang sudah dites, ya yang belum silakan. Jadwal tesnya itu ada di WA Group, sering saya pause kan. Besok saya ke Balikpapan. Tanggal 1 saya ke Jerobon. Tanggal 12 Juni kembali ada di rumah saya, di Pintaru. Terus tanggal 6 Juli, Semarang, dan seterusnya. Tapi beberapa sudah penuh ya. Surabaya itu 6 Juni, 8 Juni, 10 Juni, sudah full ibu. Jauh-jauh. Boda April. Jadi diumumkan bulan April. Bulan April sudah penuh. Jadi karena memang satu jam hanya untuk 3-4 orang. Karena saya menjelaskan satu per satu. Tesnya sendiriannya 3 menit sebenarnya. Makanya kalau yang tes kedua itu nanti ya nyelip aja dites pulang lagi. Nyelip dites pulang lagi, nggak usah dijelasin. Kamu sudah pernah dijelasin. Oke, sekarang saya jawab beberapa pertanyaan. Tesnya di mana, bisa di mana saja. Yang punya alatnya. Saya punya, Pak Michael Sungyadi punya, Pak Jos Martono Bandung punya, Ibu Sinta Sari punya, Mas Gunggung OMG juga punya. Dengan biaya yang variatif. Rata-rata antara 100 sampai 200 ribu. Jadi biayanya sekitar itu dia tergantung siapa yang ngetes. Ada juga yang kayak saya, tapi sekarang program cashback sudah nggak berlaku. Jadi tesnya 100 ribu. Banyak sekali yang punya tes. Yang punya alatnya. Berapa lama konsumsi suplemen untuk perbaikan? Ya tergantung. Levelnya di mana. Itu kan sebenarnya nanti kalau dilihat itu kan kekurangan vitamin misalnya, atau plak kolesterol. Biru, kuning, atau merah. Begitu merah saja kadang ada angkanya juga berbeda-beda. Jadi dosisnya juga berbeda. Nanti ketika saya lihat tes itu, saya lihat, oh Anda minum omega 3, misalnya kita bisa plak kolesterol atau kendalan darah ya, kamu 3x1, kamu 2x1, kamu 3x2. Jadi beda-beda. Dosisnya tergantung hasil tesnya. Nggak bisa sama. Sama juga misalnya, miwana, antioksidan. Ya tergantung hasil tesnya. Radangnya levelnya berapa? Misalnya 5-7. Oke sehari 2x. Oh 9, sehari 3x. Oh kanker ya. 3x2. Jadi dosis itu mengikuti keadaan. Saya mau tes, saya rumahnya Jakarta Timur, oke yang mau tes-tes, masuk aja, simak aja WA Group. Karena sebenarnya dari bulan, dari bulan, ya dari Januari ya, kita sudah ada tes. Sudah ada jadwal yang selalu di-post berulang-ulang. Begitu penuh, ya kadang udah nggak diumumkan lagi. Yang diumumkan, yang masih ada space. Jadi, selalu ada jadwal. Bahkan sampai bulan Juli sudah keluar. Sebenarnya di agenda saya, sampai Desember pun ada jadwalnya, kota-kota mana yang saya kunjungin. Karena saya, hari Minggu itu, teman-teman, saya itu selalu kotbah di gereja. Jadi saya itu, jadwal luar kota itu ngikutin sebenarnya, kemana saya kotbah hari Minggu. Karena yang mengundang saya itulah yang beliin tiket saya dan bayari hotel saya. Jadi sebenarnya saya nepeng sama gereja. Gereja manggil saya kotbah, tiap Minggu itu nggak ada kosongnya, sampai Desember itu jadwalnya sudah ada. Minggu ini kotbah kemana, 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 kemana. Itu selama keluar kota, nah itulah Sabtunya atau Seninnya, saya bikin tes di kota itu. Nah kalau saya nggak keluar kota, makanya baru di Jabodetabek. Itu jadwal luar kota itu sebenarnya ada, sampai Desember. Cuma yang saya keluarkan baru sampai bulan Juli. Tapi sampai bulan Desember, tidak ada Minggu yang kosong. Udah full book. Memang begitu ritme saya dari tahun 98. Udah lama. Saya mengalami pembesaran vena di kedua tungkai, apa bisa dibantu nafas ritme 55. Kalau olah nafas itu sebenarnya satu kesatuan. Ikuti jadi modul 1 atau modul dasar, yaitu 55. Terus bergerak modul 2, 3, 4, 5, 6, kalau dari saya sampai modul 15. Kalau mau pakai murkanya Mas Gunggung, ya saya sarankan ikut berbayar. Jadi member Apotek PS gimana caranya? Jabri saya aja. Tapi bayarnya berapa? Ada pilihan. 200 ribu, 1,3, atau 2,1. Jadi ada pilihan bayarnya itu 200 ribu, 1,3, atau 2,150 ribu. Apa bedanya? Yang perbedaan utamanya itu adalah yang 200 ribu. Jadi sebenarnya menjadi member Apotek PHS itu 200 ribu itu disebut dengan paket reseller. Dengan member itu aja, nanti beli apapun di Apotek PHS itu diskon 10%. Jadi contohnya, Romil ini kan 530 ribu kalau beli 1. Jangan beli 1, beli 2. Karena beli 2 dapat 3. Jadi sebenarnya harganya 1,060 ribu dapat 3. Atau misalnya yang super green food, atau Omega 3. Omega 3 ini kan 140 ribu. Tapi saran saya jangan beli 1, mendingan beli 3. Kalau 3 bukan 3 x 140 ribu, jadi 420 ribu. Enggak, enggak, enggak. Kalau beli 3, 360 ribu. Jadi kalau beli 3 itu murah. Ini mana? Kan 1 box, 1,150,000. Kalau beli 3, 2,7. Jadi kalau kita ngitungnya beli 3, jadi 1 box, 900 ribu. Kalau beli 1, 1,150,000. Nah, kalau member. Kalau member, beli 3 bukan 2,7. 2,7 dipotong 270 ribu. Dipotong lagi 10 persen. Padahal beli 1, 1,150,000. Beli 3, 2,7. Nah, kalau member, 2,7 dipotong 10 persen. Sama juga Omega 3, satunya 140 ribu. Ya kalau member dipotong 10 persen. Tapi jangan beli 1, beli 3. 3-nya 360 ribu. Member, potong lagi 10 persen. Romil, beli 1, 530 ribu. Beli 2, dapat 3. Berarti 1,060,000 dapat 3. Member, ya cuma 900 ribu. 54 ribu. Karena dari 1,060,000 potong lagi 10 persen. Jadi kalau member itu pokoknya dari harga promo pun dipotong 10 persen. Bahkan nanti kalau belanja 1 juta, bisa beli kalung yang 1,3. Hanya dengan 480 ribu. Jadi kalau member untungnya banyak. Dengan 200 ribu saja, itu sudah berhak mendapat belanja apapun potongan 20 persen. Nah, jadi member 200 ribu itu dapat barang nanti hampir 200 ribu. Tidak 200 ribu, ada yang harganya, ada yang dapat yang cuma 150, 180, 160, tergantung produk apa yang dipilih. Jadi dengan 200 ribu itu bisa milih aneka produk yang nilainya antara 150 sampai 200 ribu. Lalu ada member yang bayarnya 1,3. Nah, kalau bayar 1,3, dapat produknya itu kira-kira 1,2 juta. Jadi bayarnya 1,3, dapatnya 1,2. Kan 100 ribunya untuk membership-nya. Jadi barang apa yang didapat? Ya, boleh pilih. Mau niwana 1 bok, mau 2 romil dengan 2 SGF, mau vitamin C 12 botol. Jadi nanti bisa WSI tak kasih pilihannya. Jadi dengan 1,3 itu ya dapat produknya hampir 1,3. Ya kalau paket 2,1, ya dapat produknya hampir 2,1. Jadi itu kayak paket member awal. Dengan jadi member 2,1, sekaligus beli barang ya senilai sekitar 2 jutaan. Nah, ada bedanya nggak hak-haknya? 1,3 sama 2,1, nggak ada beda hak sama sekali. Bedanya ya barang yang didapat lebih banyak aja. Yang ada beda hak itu yang 200 ribu sama 1,3 atau 2,1. Yang 200 ribu itu nggak punya hak misalnya bonus untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kalau yang 1,3, nanti ngajak-ngajak orang, ada bonus. Bonusnya dikumpulin, dapet poin, dapet tiket ke luar negeri misalnya gitu ya. Saya 2024, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan saya sudah dapat 14 tiket. Nanti kan pergi cuma pakai satu tiket dong gitu kan. Nah, tiket yang lain diuangkan. Satu tiket itu 7 juta. Jadi nanti saya dari hasil bonus tiket aja sudah lebih dari 70 juta yang saya akan dapatkan. Ketika masa pengumpulan tiket itu berakhir. Ada yang dapat 2 tiket, ada yang 5 tiket, ada yang 1 tiket. Saya sudah dapat 14 tiket. Yang bayar 200 ribu tidak ada punya hak untuk dapat bonus seperti ini. Maka kalau saran saya, kalau mau jadi member, ya sekalian yang 1,3. Dan itu berlaku sebenarnya jaringan ya. Jadi yang 200 ribu pun juga berhak atas jaringan. Artinya member dengan paket berapapun, Anda ngajak-ngajak orang lain jadi member, nanti semua orang di bawah Anda itu belanja, Anda dapat poin. Jadi kalau ngajak 100 orang, lalu 100 orang ini pada belanja semuanya. Ya dari poinnya aja nanti dapat komisi, komisinya bisa beli suplemen. Artinya Anda kayak beli gratis gitu ya. Kalau memang niatnya mau jalanin, jangan yang 200 ribu. Ya yang 1,3. Dalam arti mau jalankan juga sebagai usaha sambilan. Supaya nanti bisa ngajak-ngajak orang dan dapat komisi tambahan. Ya kalau hanya sekedar, aduh pak, saya ini mau sehat pak, bukan mau jualan pak. Yang penting aku dapat diskon aja udah seneng pak. Beda lumayan pak, 110 persen ya pak ya. Kalau yang kanker kan harus beli niwana, misalnya gitu. Atau romil, waduh. Harganya lumayan sih. Kalau 10 persen kan beda banyak. Dan saya cukup diberkati pak, jadi nggak cari komisi. Saya mau cari sehat, kata jangan yang penting sembuh. Banyak orang yang begitu, udah paket 200 ribu aja. Dan bisa sekaligus belanja. Pak, ini makanya contohnya nih. Tak ajari ngakali perusahaan atau ngakali saya. Anda tak ajari ngakali saya. Contohnya gini, kan Anda mau beli romil. Beli dua, dapet tiga. Berapa itu? 1 juta 60 ribu ya. Nah daripada begitu, Anda mendingan jadi member aja dong 200 ribu. Itu pun 200 ribunya dapet SKF, dua botol. Lalu beli ininya berapa? Bukan 1 juta 60 ribu. Udah 954. Itu aja udah dapet diskon, dapet ya hampir 100 ribu. Jadi dengan member 200 ribu sebenarnya. Udah kalau beli ininya malah bukan beli dua, dua, tiga. Beli empat, dapet enam. Udah. Mendingan langsung jadi member, malah udah lebih untung lagi. Jadi kalau udah jadi member itu sebenarnya. Apalagi belinya niwana. Saya mau beli niwana tiga bok atau beli yang untuk diabetes, milkrom. Ya itu kan juga lumayan harganya. Satu jutaan juga satu dus. Nah ini mau beli niwana tiga bok, 2,7. Ya Anda mendingan jadi member 200 ribu. Lalu beli ini tiga, bukan 2,7 kan. 2,7 dikurangi 270 ribu. Padahal jadi membernya 200 ribu. Jadi kalau jadi member 200 ribu, plus beli ini tiga. Malah bukan 2,7. Ada beda, beda 70 ribu, malah lebih irit. Jadi beli ini 2,7. Jadi member aja. Malah 2,6, 30 kan beda 70 ribu. 2,7 dipotong 10 persen. Dipotong 270 ribu. 200 ribunya untuk member dapet SKM 2 lagi. Dan belanja apapun. Jadi kalau saran saya jadi member. Jangan beli. Tapi ada juga yang saya tawari jadi member kan nggak mau. Saya beli aja lah. Ya sudah. Orang kan nggak mau cari diskon. Carinya sehat. Sudah, saya berikan tipa jarot aja. Saya beli tipa jarot ya. Terima kasih banyak beli dari saya. Jadi jadi member bisa. Oke, kalau minum obat tensi, apakah boleh minum omega-3? Ya boleh saja. Kalau minum omega-3, nanti lama-lama malah bisa obat. Tapi kalau tensi darah tinggi, olah nafasnya haming juga ya. Jadi olah nafas haming itu melenturkan pembuluh darah. Tensinya maka akan turun. Nanti kalau tensinya udah turun, kan bisa lepas obat. Jadi sebenarnya obat tensi itu dengan cepat bisa dilepaskan. Ya, paling bagus bertahap. Sering-sering ukur tensinya. Omega-3 kombinasi olah nafas haming. Udah. Darahnya encer, pembuluh darahnya lentur. Udah pasti lepas obat. Aduh, banyak orang yang sudah lepas obat tensi. Gak tahu berapa ratus orang, banyak banget. Saking banyaknya. Yang BA saya, makasih Pak, makasih Pak. Saya minum obat tensi udah 10 tahun, udah 12 tahun, udah 8 tahun, udah 5 tahun. Sekarang gak minum lagi. Aduh, banyak banget. Tensi mah gampang ya. Susah itu kanker, diabetes lebih susah. Karena diabetes itu liar banget. Fluktuatif. Jadi yang punya tensi tinggi itu cepat banget tuh lepas obatnya. Itu termasuk istilah bagi saya, ini maaf tuh. Itu masalah enteng, itu bukan menggampangkan. Itu enteng banget. Olah nafas haming, omega-3, udah lepas obat. Karena begitu Anda haming aja, coba yang tensinya tinggi. Yang tensinya tinggi, Anda masuk YouTube. Anda masuk YouTube. Atau saya kasih contoh aja ya. Yang ini walaupun disini, kita gak bahas. Darah tinggi dan gak apa-apa. Karena memang udah komitmen banyak jawab. Dan masih jamnya belum, jam 9. Masih ada waktu. Anda masuk YouTube, ketik darah tinggi, jarot. Masuk YouTube, ketik darah tinggi, jarot. Apa yang muncul di YouTube? Olah nafas untuk darah tinggi. Ada lagi, di bawahnya tanya-jawab, darah tinggi, olah nafas. Jadi, paling gak dua ini aja, ditambah dengan yang haming tadi sebenarnya. Teknik, tapi ini ada dasar teorinya. Untuk menurunkan darah tinggi ini, sebenarnya melenturkan pembuluh darah. Atau memperlambat denyut jantung. Yaitu dengan whisky breathing. Whisky breathing itu buangnya lebih panjang daripada nariknya. Yang paling gampang adalah 48 atau 46. Kalau 48 terasa berat, maka darah tinggi turun. Ini di pelajaran soal darah tinggi ini, dan saya juga cerita banyak teman-teman yang darah tinggi. Bahkan kita pernah kumpulkan 50 orang darah tinggi. Lalu dites tekanan darahnya. 170, 150, 180. Jadi, orang darah tinggi kita kumpulkan. Lalu diukur darah tingginya. Lalu 10 menit olah nafas, haming, 48. 15 menit dites, semuanya turun. 100 persen semuanya turun. Jadi, kalau darah tinggi itu, aduh, ngapain minum obat lagi ya? Rajin-rajin aja olah nafas. Tapi nanti 30 menit, 1 jam lagi naik lagi loh. Makanya harus konsisten. 15 menit aja olah nafas. 10 menit aja. 2 jam sekali. 46 atau 48 yang dihamingkan. 10 menit sekali. 10 menit sekali. Jadi, begitu tekanan darah mau naik, turun lagi. Mau naik, turun lagi. Konsisten 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan pertama itu 2 jam sekali olah nafasnya. Bulan keempat, bisa 4 jam sekali, 5 jam sekali. Atau kalau mau 6 jam sekali, tapi lebih panjang, 30 menit. Jam makan siang. Naik mobil ke kantor. Dapat waktu 1 jam. Anda bisa olah nafas haming 1 jam di jalan. Saya ke Bandung 3 jam. Saya 3 jam olah nafas. Jadi, maka pembulannya lentur, darah tinggi selesai. Ditambah dengan omega 3, darahnya encer, selesai darah tinggi. Jadi, kalau darah tinggi, pasti susah tidur juga. Maka sebenarnya susah tidur itu dengan darah tinggi sama olah nafasnya. 46, 48. Pokoknya yang visky breathing, saya istilahnya kan begitu ya. Mau 10, 15, dihamingkan, udah. Ngantuk, tidur. Atau bimbo 1. Jadi, sebenarnya obat itu beberapa dengan cepat bisa dilepaskan. Mau daftar untuk Semarang, Juli. 6 Juli, kalau saya ingat, saya tinggal untuk 2 orang lagi. Jam sekian 1 orang, jam sekian 1 orang. Tapi kalau Juli nanti udah penuh, karena saya beberapa jam nggak buka WA aja, kadang yang daftar udah tambah. Kalau 6 Juli sudah penuh, maka Anda bisa ikut nanti yang 10 Agustus. Saya Agustus kebetulan akan ke Semarang lagi. Jadi, yang Juli, per tadi sore ada beberapa orang daftar, tinggal 2 orang lagi. Jadi memang cepat sekali penuhnya. Kenapa? Karena 1 jam hanya maksimum 4 orang. Bahkan sekarang saya turunkan lagi malah cuma 3 orang, supaya jelasinya maksimal. Walaupun Anda bayarnya murah, tapi juga saya nggak mau murahan. 1 jam, 3 orang, 4 orang, jelasinya tuntas. Walaupun sebenarnya yang dijelaskan itu hanya haraman kesimpulan. Karena yang lain kan bisa dijelaskan lewat Zoom. Apakah konsumsi herbal KK Indonesia mengakibatkan didimer tinggi? Sebenarnya yang menaikkan didimer itu yang terutama vitamin D. Kalau mau menaikkan didimer. Kalau kita nggak ada yang spesial vitamin D. Kita hanya multivitamin. Jadi super green food itu ada vitamin D-nya, ada B-nya, ada C-nya. Amun tidak bisa tes. Kalau saya belum ada jadwal ke sana. Jadwal saya yang ada di grup. Tapi di Indonesia ini ada ribuan orang punya alatnya sebenarnya. Coba Anda mungkin googling saja tes QRMA. Nanti sebenarnya ada di mana-mana. Surabaya kapan? Surabaya sudah penuh. Mohon maaf. 6 Juni, 8 Juni, 10 Juni. Tapi sudah full. Tapi saya sering ke Surabaya. Saya yang setahun itu bisa 5-6 kali ke Surabaya. Karena saya kok di Surabaya itu banyak banget jadwal ke Surabaya. Vitayang cara konsumnya gimana? Tergantung vitayang apa? Raw food maksudnya. Oke. Kalau raw meal. Raw meal. Jadi vitayang itu vitayang vitamin C, vitayang omega-3, vitayang milk rom. Sebenarnya vitayang. Ini juga ada vitayang kolostrum. Supaya saya, kan saya diabetes. Lalu saya penyintas diabetes. Saya dietnya low carbo. Jadi nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan tepungan. Kadang bawahnya lapar. Supaya kenyang, saya minum susu. Tapi kan nggak boleh susu sapi, susu yang sterilisasi. Nah ini memang ditulisnya susu skim. Tapi sebenarnya itu kolostrum. Karena memang BP POM itu ya kalau ditulis kolostrum lalu seratnya macam-macam. Tapi ini sebenarnya kolostrum. Susu skimnya dari kolostrum dari New Zealand. Ini bawaannya kenyang. Ini vitayang juga. Tapi kalau yang dimaksud vitayang romil, ini dicampur air dingin. Air biasa. Ini mahalnya itu karena dia mentah. Jadi 48 macam sayur-sayuran dan buah-buahan dibekukan minus 30 derajat selama 19 jam. Itu namanya freeze drying. Proses di mana dibekukan supaya steril. Hygienis. Kalau kita makan karedok, lotek, banyak yang mencret, mencret. Kenapa mencret? Mungkin nanamnya di pinggir sungai, sungainya banyak ekoli, ya pasti mencret. Jadi memang makanan mentah itu sehat selama dia hygienis sebenarnya. Bisa dihygieniskan dengan rendam ekoenzim. Atau yang nggak mau ribet, Anda beli romil, ini 48 macam sayur-sayuran, biji-bijian dibekukan dalam keadaan mentah. Jadi enzimnya masih hidup. Jangan dimatikan dengan dicampur air panas, nggak boleh ya. Jangan dicampur air panas. Air dingin aja. Kalau yang susu, ya paling nggak air hangat masih boleh. Kalau yang niwana, bahkan, jam 9 jamnya saya minum niwana juga. Saya peragainnya sekalian. Di dalam bok ini disarankannya disampur dengan air, gitu ya. Tapi air hangat juga boleh. Tapi kalau saya, enggak. Daripada air hangat nanti ada enzim yang rusak. Kalau saya ini niwana, ya. Ini saya buka aja, saya robek ujungnya. Lalu langsung saya masukkan ke mulut saya. Lalu langsung saya masukkan ke mulut saya. Lalu dikunyah-kunyah, dikulum-kulum, sampai jadi kayak bubur. Ini serbuk, tapi jadi kayak bubur. Campur dengan ludah. Karena ludah itu enzim. Nah, baru minum. Ini cara minum niwana. Yang saya sekarang minum sehari tiga kali. Saya kaget, alam pertama langsung hijau semuanya. Nanti ada hasil yang lain yang saya akan ceritakan. Lain kesempatan membahas aspek organ tubuh yang lain. Tapi paling enggak yang hari ini saya tunjukkan. Dalam satu setengah bulan, dengan hal-hal yang lain tidak berubah. Olahraganya sama, makannya sama, dietnya sama, romil SGF-nya sama, olah nafasnya sama. Kan enggak ada perubahan yang berarti. Malah kegiatannya tambah sibuk. Satu setengah bulan ini kan saya keliling kayak gasing. Jadwalnya kesana-kesana mari. Tambah capeknya luar biasa. Sibuknya luar biasa. Tapi organnya hijau semuanya. Promil rasanya apa? Romil, bukan promil. Jadi romil. Jadi ini romil. Romil itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi rasanya kayak jus buah dan sayur. Karena dia separuh-separuh antara sayur dan buah. Tapi 48 macam sayur dan buah. Kenapa 48 macam? Supaya enzimnya lengkap, vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap. Enzim terutama enzim akan dilakukan raw. Enzim itu ada di lalapan, di salad, di buah, mentah. Begitu dimasak ya enzimnya rusak. Kalau mineral sih enggak rusak ya. Jadi gudeg juga masih ada mineralnya. Kita enggak bilang enggak ada vitaminnya, tapi ada mineralnya. Karena mineral tidak rusak dengan pemanasan. Bahkan beberapa antioksidan juga tidak rusak dengan pemanasan. Makanya jamu itu kan digodok. Itu kan untuk mendapatkan antioksidan. Sengaja untuk merusak yang tidak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan tidak rusak. Jadi antioksidan itu tidak semuanya rusak oleh pemanasan. Romil. Apalah ada rasa atau cuma macam-macam. Satu macam aja. Enggak ada rasa yang lain. Jadi enggak ada misalnya rasa coklat, rasa apa enggak nih. 48 macam sayuran dan buah-buahan. Satu jenis saja. Romil ini penemunya, peraceknya itu seorang ongkolog yang istrinya kanker. Jadi Pak, orang kanker boleh Pak. Nah ini diciptakan oleh poesor Huang itu untuk istrinya yang kanker, yang sembuh. Dan di Korea juga dipakai untuk makanan orang kanker. Jadi ada gulanya tapi dikit. Orang kanker harus low karbo. Yang tinggi karbo itu apa? Nenas, mangga, pepaya. Itu kan gulanya tinggi banget. Pepaya masih sedikit. Yang tinggi itu ya mangga, nanas, jeruk, durian. Itu tinggi. Gulanya. Ini dalam satu sasetnya, kata-kata 20 gram pun masih rendah banget dibanding dengan setengah buah mangga. Jadi banyak orang kanker makan buahnya obral. Kebanyakan ya. Kalau bisa di fermentasi aja, dijadiin jus pro supaya gulanya turun. Ini masih jauh lebih rendah. Jadi memang bahkan ini yang menemukan itu formulatornya itu ongkolog. Sebaiknya minum omega pagi, siang. Kalau omega itu tiga hari sekali ya. Pagi, siang, malam, pas makan aja. Makan pagi, makan siang, makan malam. Satu-satu, satu. Itu dosis yang paling umum. Kalau ketemu tansutian, ya tergantung. Ada kolesterolnya gimana, disuruh bisa tiga, tiga, tiga. Sehari sembilan putir. Membernya MLM, ya disebutnya jaringan. Susu protein tinggi ada, apa ada? Ada. Susunya ada kolostrum, sama susu kedele. Jadi yang misalnya vegan, ya beli yang susu kedele. Saya nggak ada bungkusnya di sini. Kalau tidak vegan, Anda bisa yang kolostrum. Itu kan non-fat atau low-fat. Karena prinsipnya, atau lebih gampangnya itu skim. Itu kan low-fat. Olah nafas, kalau tensinya rendah, tidak masalah. Kalau tensinya rendah, Anda olah nafas bibof aja sering-sering. Dan jalan kaki. Jalan cepat. Jalan kaki cepat. Jadi menaikkan tensi itu tetap dengan nitrik oksad yang banyak, itu lentur. Lentur itu artinya dia bisa membesar, bisa mengecil. Kalau dia mengecil, kontensinya naik. Jadi olah nafas itu membuat orang tekanan darahnya ideal. Yang tinggi turun. Nanti turun, saya ngedrop dong, Pak. Kalau obat, itu bisa bikin drop. Anda kebanyakan minum obat diabetes yang ngedrop. Insulin suntik kebanyakan yang ngedrop. Anda darah tinggi, minum obat kebanyakan ngedrop. Tapi olah nafas, menaikkan nitrik oksad. Nitrik oksad itu pembuluh darah lentur. Lentur itu kayak peritastis. Jadi dia bisa lentur itu, pembuluh darah itu bisa melebar, bisa mengecil. Kalau tekanan darah rendah, dia mengecil. Kan tekanannya jadi naik. Jadi dia bisa bermain. Kalau jangan cepat, lari, kan jatuhnya dung-dung-dung-dung. Tapi tekanan darah tidak naik. Kalau naik, orang lari setruk dong. Lari setruk dong. Orang yang lari setruk, badminton setruk, itu pembuluh darahnya kaku. Jadi waktu jantungnya dung-dung-dung-dung-dung, pembuluh darahnya tidak melebar. Jadi pembuluh darah itu lentur. Yang mengatur lentur ini butuh nitrik oksad. Jadi kalau orang olah nafas, menaikkan nitrik oksad, yang tekanan darahnya rendah, dia naik ke normal. Yang tinggi, dia turun ke normal. Karena akan lentur. Jadi prinsipnya itu kelenturan pembuluh darah. Nah, tapi kalau yang tekanan darahnya rendah, bisa dibantu dengan olahraga jalan cepat. Karena jalan cepat itu, jantungnya akan lebih kuat. Karena banyak orang, tekanan darah rendah itu bukan cuma pembuluh darahnya yang tidak lentur. Tapi jantungnya lemah. Nah, kalau ada masalah jantung, olah nafas, keristikan jantung. Plus olahraga jantung. Untuk lambung, suplemen apa? SGF. Darah rendah, olah nafas apa? Wim Hof 1, Wim Hof 2, plus jalan kaki. Jadwal tes menado, Juli masih bisa. Malah belum ada yang daftar. Karena kita nggak ada PHS Manado. Manado belum ada WA Grup Kota. Kan selain pola hidup sehat, lalu WA Grup Diabet, WA Grup Kanker, kita ada WA Grup PHS Cirebon, PHS Surabaya, PHS Malang, PHS Semarang, PHS Solo, Bandung ada, PHS Medan ada, PHS Batam baru jadi buat, PHS Solo, Semarang ada. Nah, PHS Manado belum ada. Makanya udah diumumumkan pun, terus terang belum ada yang daftar. Nanti saya juga belum broadcast ke teman-teman saya di Manado. Saya punya teman di Manado sebenarnya banyak. Kalau saya jabri mereka satu persatu, tapi masih Juli, masih agak lama, saya belum sempat mengumumkan ke mereka. Semarang, silakan jabri saya. Vita yang bisa untuk rambut rontok. Saya belum mempelajari sebenarnya, tapi untuk diri saya sendiri sebenarnya uban saya mulai berkurang. Saya nggak pakai semir ya. Dulu putihnya lebih banyak, tapi terus terang saya masih, ini yang mana ini yang bikin rambut saya hitam dan tidak rontok ini? Saya masih menduga-duga. Tapi saya belum lihat datanya dari hasil QRMA. Tapi kemungkinan, itu dari sisi kolagen. Jadi orang itu, kalau kurang kolagen di kulit rambut, itu rambutnya akan rontok. Untuk membawa supaya nggak rontok, itu adalah tapi nanti di tes QRMA-nya ada ya. Nanti pas waktu membahas aspek itu, saya akan bahas juga. Jadi, dengan kolagen. Tapi kolagen itu, yang dijual itu kebanyakan kolagennya itu dari tulang sapi. Itu kurang bagus. Ada pro dan kontra mengenai memicu kanker atau bukan. Nah, kolagen dari apotek BHS, itu kolagennya dari telur, dari kulit telur ikan salmon. Dan di dalam SOP ini, selain ada kolagen, dia juga ada glutathione, antioksidan, dan plus vitamin C. Nah, makanya kalau yang rambutnya rontok, ini saya duga dulu ya. Tapi nanti kalau dites lebih akurat. Biasanya orang yang rambutnya rontok, itu kurang kolagen. Kurang kolagen itu ada di mana-mana. Kurang kolagen di sistem pergerakan, nanti lututnya sakit. Kurang kolagen di otot, ototnya pegel-pegel. Kurang kolagen di gigi, giginya kropos. Kurang kolagen di kulit rambut, itu nanti ada. Nanti pas lain kali aja, pas temanya itu, saya tunjukkan hasil tes, termasuk diri saya. Jadi, termasuk orang lain, juga bisa pakai data orang lain yang rambutnya rontok-rontok itu, kebanyakan kurang kolagen di kulit rambut. Jadi, boleh kalau nanti jawab di saya, yang punya masalah rambut, dari saya, SOP. Untuk menghilangkan plak kolesterol, lebih efek omega-3 atau SOD. Kalau saya, kombinasinya itu omega-3 dan romil. Kalau SOD itu untuk anti-radang. Jadi, saya belum minum niwana, plak kolesterol udah hijau. Dengan SGF, E-omega-3, dan romil. Ritme kelistikan jantung, ritme haming, inflamasi, mana yang lebih dulu urutannya? Bukan mana urutannya sih, tergantung Anda masalahnya apa. Kalau masalahnya tiga-tiganya, bangun tidur, anti-inflamasi. Jam 9, kelistikan jantung. Lalu, waktu kelistikan jantung, dihamingkan. Waktu inflamasi, dihamingkan. Jadi, haming itu bisa, bisa dihamingkan itu, olah nafas manapun. Vim-Hop bisa Anda hamingkan. Perlistikan jantung bisa dihamingkan. Inflamasi bisa dihamingkan. Jadi, sebenarnya, haming itu tidak dipisah. Anda perlistikan jantung sambil haming. Makanya simak pelajaran hamingnya, supaya paham apa itu haming. Setelah makan romil, dua jam kemudian lapar. Sebaiknya makan apa? Ya tergantung. Anda diabet, ya makan apukat. Anda nggak ada diabet, ya bebas. Anda kanker, ya harus low carb. Jadi, makan apa itu bebas. Anda mau kurus atau mau gemuk? Anda mau kurus, ya makannya salad. Anda mau gemuk, Anda makan protein, lalu latihan beban. Jadi, kalau memang dalam rangka mau kurus, ya laparnya jam berapa? Di atas jam 7 malam, ya minum air putih aja terus, jangan makan apa-apa. Laparnya di sebelum jam 7 malam, masih jendela makan, ya makannya tergantung. Anda nggak ada samurat, Anda makan kacang. Jadi, makannya bebas. Makannya itu tergantung. Anda punya masalah apa dengan kesehatan Anda. Saya makan kacang, mau 5 genggam, tiap hari saya makan kacang. Saya nggak ada masalah dengan metabolisme asam urat. Tapi saya ada masalah dengan metabolisme karbohidrat. Maka saya dietnya low carb. Laper-laper, saya minum misalnya susu kolostrum. Atau saya makan kacang. Terus saya makan telur. Nggak masalah. Saya makan telur, mau 7 telur, 8 telur, kolesterol saya aman. Tapi kalau Anda orang kolostrum tinggi, ya jangan. Laper jangan makan telur. Jadi makan apa itu tergantung Anda itu siapa. Romil sebenarnya diminum berapa kali. Kalau untuk maintain aja, bahkan untuk detox aja, sehari satu itu cukup. Kecuali Anda mau kurus. Anda mau kurus, mau program detox, 10 hari tidak makan apa-apa. Hanya romil, SKF, niwana. Itu kurus, bisa 7 kilo dalam 10 hari. Tapi kalau tidak untuk tujuan kurus, ya sehari satu aja cukup. Anda sarapan romil aja cukup. Kalau yang mau kurus, sarapan hanya romil, tidak yang lain-lain. Mau gemuk, sarapan seperti biasa, tambahkan romil. Jadi bisa dimodifikasi untuk tujuan apa. Pengkulu sudah ada, belum? Pengkulu belum ada pola hidup sehat. Kalau apotek PHS ini nasional, Kalau apotek PHS itu Anda bisa beli dari manapun, dari Papua, apanya asal Indonesia, jangan Singapura, jangan Malaysia, Anda nggak bisa beli apotek PHS. Karena ini nasional Indonesia. Tapi kalau bicara pola hidup sehat tadi, kita pengkulu belum ada. Karena saya belum pernah bikin acara. Biasanya kalau udah bikin acara, baru dah. Yang dites-tes dikumpulin, jadi komunitas. Wimbof bagaimana humming? Wimbof itu modifikasinya banyak. Anda inflamasi itu Wimbof. Ketika ada olah nafas inflamasi, itu kan Wimbof. Tarik buang, tarik 2, buang 4. Itu pas 4 itu dihamingkan. Tapi kalau Anda Wimbof yang Wimbof original, dari saya, tarik dong uang mulut. Tapi kalau Anda Wimbofnya, Mas Gunggung kan Mas Gunggung itu banyak modifikasi Wimbof. Cuma dia kan nggak mau sebut nama Wimbof. Karena dia ada kelas berbayar. Nanti bisa dituntut pengadilan. Kalau saya kan nggak ada kelas berbayar. Jadi saya nggak ada masalah dengan menyebut itu olah nafas Wimbof. Jadi Wimbof itu modifikasinya banyak. Sebelum tahan nafas, tarik buangnya berapa? 22, 24, 36, yang 24 bisa dihamingkan. Jadi olah nafas inflamasi itu di dalamnya ada bagian Wimbof. Itu bisa dihamingkan. Jadi banyak olah nafas yang bisa dihamingkan selama buangnya antara 4 sampai 10 termasuk Wimbof. Atau modifikasi. Kita nyebutnya modifikasi Wimbof. Tapi kalau yang Wimbof dari saya, memang saya ajarkan kan buang mulut. Tapi begitu dimodifikasi, yang sebenarnya esensinya masih Wimbof. Itu bisa dihamingkan. Oke, sampai jumpa lagi nanti di tanya-jawab dan pelajaran selanjutnya untuk aspek selanjutnya. Jadi kita setengah 8, jam 9 selesai. Nanti kita, saya masih banyak. Data, paling tidak data yang ada perubahan. Dulu begini, lalu begini. Jadi dari data itu, saya terutama yang saya ada cara tanya. Apa yang saya lakukan terhadap perubahan itu? Itu nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Selamat malam. selamat menikmati.